Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama Saya Pak Blanko Di acara PBB, Pak Blanko bertanya Kali ini Pemirsa Di acara PBB ini Lugas TV menghadirkan resumber Yang lain daripada yang lain Baru perdana Seorang wanita Yang berprofesi sebagai Kupu-kupu malam Mari kita canggaran Kronologis Beliau Sehingga Bisa Terjun Ke Dunia Malam Supaya tidak penasaran Langsung saja Pak Misa Kita Tanyakan Selamat Selamat sore Dengan Mbak Mawar Sehat Mbak Mawar Sehat Sehat ya Nah kali ini Mbak Mawar Pak Blanko Mau bertanya Nah calon Mbak Mbak Mawar Saya panggil Pak Mawar Adik Mawar Oke Langsung saja Mbak Mawar Pertanyaan Mbak Blanko Pertanyaan Mbak Mawar Pertanyaan Mbak Mawar Pertanyaan Mbak Mawar Mungkin juga mewakili Banyak masyarakat Mbak Mawar Kalau boleh tahu Perkenalkan dulu diri Atau mungkin Pak Mawar Pertanyaan Mbak Mawar Aslinya Mbak Mawar Dari mana sih Tangeran Tangeran Terus Mbak Mawar ini Maaf saya dengar-dengar Menjadi Perempuan Atau Kukumal Atau cewek Panggilan begitu ya Oke Kalau boleh tahu Mbak Mawar Artinya Mbak Mawar Turun ke dunia Seperti ini Kalau boleh tahu Apa sih Sebab-sebabnya Gitu Kronologisnya Bisa sampai Ke dunia Sebenarnya sih Sebenarnya sih Ya karena ekonomi ya Foto ekonomi Karena Ya gimana ya Kehidupan kitanya Gak mampu Buat Nafkahin Jadi Apa boleh buat gitu Harus kerja Raya gini aja Oke Jadi karena ekonomi Karena ekonomi Tidak mampu Untuk Nafah Dan terjun ke dunia ini Artinya Emang yang harus Dinyatai Siapa Emang Mbak Mawar Sudah punya anak Sudah Berapa Anaknya Kalau berasal 4 Terus suaminya Sudah Cerai Sudah cerai Empat orang anak ini Dari suami Satu Sudah Dua Oh dari dua suami Terus Hadir Empat anak Sudah pisah semua ini Sudah Jadi sudah mengalami Pernikahan Dua kali ya Yang pertama Punya anak berapa Dua Yang kedua Dua juga Oke Terus Cerana ini Memang tidak Dinatai Begitu anaknya Enggak sih Pertama sih Memang ada Enas kain gitu Pertama Cuman Mungkin karena Ya Dia udah Beda gitu ya Ya Gak tau lah Mungkin dia udah Gak mau Nafkain anaknya Gitu lah Ini Ada Udah berat Kayaknya gitu Ke anak Karena udah punya istri Jadi ke anak Udah Gak 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 mau Ingat lagi Oke Jadi Kedua-dua Mantan suami ini Karena sudah berat Mungkin punya Mataga Pagi Sehingga Terhenti Terputus Biaya Untuk anak-anak Tadi ya Sehingga Mbak Mawar Putuskan Untuk Terjun ke duniai Sudah berapa lama Akira-kira Terjun ke dunia Malam ini Mbak Mawar Kalau boleh tahu Sudah berjalan 5 tahun 5 tahun Terus Mbak Mawar Kalau boleh tahu Aksinya kan dari tanah Orang tuanya masih hidup Mbak Mawar ini Masih Cuman Bapak udah nikah lagi Oh Bapak udah nikah lagi Cuman masih hidup dua-duanya Terus dalam konteks ini Maaf nih ya Mbak Mawar Orang tua Mbak Mawar Tahu Tahu Mbak Mawar saat ini Begini Tahu Tahu mereka Tahu Terus Mereka tidak melarang Atau bagaimana Mbak Mawar Melarang sih melarang Cuman Hanya nasihat aja gitu Nasihat di mulut doang Tapi tanpa mengarahkan ke jalan yang baik Melarang sih melarang Tapi hanya nasihat doang Tidak Memberi fasilitas ya Terus kenapa si Mbak Mawar Sampai mengalami Perpisahan Perceraian Sampai dua kali Apa sebabnya kira-kira Mbak Mawar Jadi Karena udah Udah gak kuat gitu ya Sama perlakuan mereka gitu Dua laki-laki ini Gak ada yang Tulus ke saya gitu Yang pertama aja Pas lagi punya nek Ya nyakitin gitu kan Nyakitin juga Secara lahir batin gitu kan Sama mengukulin iya Terus Gak ngasih uang Gak ngasih jajah Gak ngasih nafkah aja Lahir batin kita dibikin Sakit gitu kan Cuman hanya dilihat Iya-iya aja gitu Tanpa ngeliat Saya harus kayak gimana Harus kayak gimana gitu kan Jadi Yaudah lah daripada Dilanjut Top Yang ada saya mau tambah sakit gitu kan Lebih baik Kemudahan gitu Lebih baik yaudah lah Saya sendiri kerja gitu Dari situ Saya kerja gitu kan Sebenarnya belum terjun sih Belum Cuman hanya terjun Temen-temen yang bimbung Gak Gak sampai jual jadis Enggak ya Cuman Yaudah gitu kan Akhirnya disitu juga ketemu lagi Sama tamu gitu kan Itu awalnya juga dari temen ya kan Dari temen dikenali Karena saya benar-benar kepepet Gak punya uang Benar-benar butuh uang Buat amat Berjajan Beri susu Gitu kan Akhirnya Saya terima tamu itu Gitu kan Terima tamu itu Saya jual badan saya ke dia Gitu kan Saya jual Cuman pas posisinya waktu Gitu yaudah gitu kan Kita dapet uang Kita berjajan gitu Eh gak tahunya tamu itu Nyaman gitu Mungkin Nyaman Setelah nyaman Sering gitu kan Ketemu Ketemu Jadi langganan gitu ya Eh gak tahunya Saya hamil lagi Pas hamil lagi yaudah kan Udah tiga bulan itu Dia mau Harus jawabin saya gitu kan Karena mikir Gak mau mikir panjang Yaudah ya ada yang mau ngapain Gitu kan Yaudah saya jalani Gitu kan Terus ternyata Suami saya itu Semua ngejajan Meski Ternyata Dia nyakitin gitu ya Nyakitin gitu kan Gak tahunya dia masih Main perempuan Di belakang saya Gitu kan Jadi yaudah lah Dilanjut juga kan Sama aja berarti Saya ngambil Ke suami pertama kan Gitu ya Makanya udah Mending Kucerai aja gitu kan Udahin Mending sendiri lagi Gitu kan Eh gak tahunya Saya bingung lagi Gitu ya kan Kondisinya Udah gak punya suami Jadi sendiri lagi Bingung gitu Bekerja apa lagi Eh yaudah lah Kita terjun lagi Gitu kan Ke tempat yang Harusnya tadi kita udah berhenti Gitu kan Eh gak tahunya Mereka kesitu lagi Gitu yaudah Tapi yaudah lah Gapapa gitu kan Karena demi anj Aja Saya mau Ngapain itu lagi Gitu kan Udah kayak gitu Yaudah Aja aja jalanin Jalanin Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Saya jalanin Tapi dia masih Dateng gitu Sama yang kedua ini Gitu kan Masih sering dateng Masih sering Nganjakin Kayak gitu Gitu Saya minta tolong Gitu kan Buat ini Tapi harus ada Ingalannya Gitu kan Ya saya harus jual Badan saya ke dia Gitu baru Saya dapat uang Gitu kan Udah kayak gitu Yaudah Berjalan-berjalan Ternyata saya juga Lupa Agak rambat Gitu kan Jadi punya anak lagi Kan Tapi sekarang Yaudah Gitu kan Cuma Saya sama dia Udah gak ada hubung Gitu pak Cuma sebatas Kayak Tamu selewat Gitu kan Ya Kayak gitu Ya Masih kayak gitu Dua ancik gitu kan Jadi dengan yang percayaan Dengan yang kedua Jadi Begini Ngomong-ngomong Pak Bramur Dukanya Tama umur berapa sih Malah udah dua kali kawin ini Sekarang ini umur berapa Umur 24 24 Umur 24 Sudah dua kali kawin Iya Oke Jadi Pemirsa Dimanapun Anda berada Malah Umur 24 tahun Sudah dua kali menikah Suami pertama Punya anak Dua Sudah kita dengarkan Tidak membeli nafkah Ada kekerasan KDRT dan rumah tangga Masuklah malah Ke dunia malam Tetemu Lagi Tamu Dan menikah Karena baik-baik Suami yang kedua ini Punya anak Dua Berakhir juga Akhirnya sama-sama Tidak menampai Dan lakukan perasaan lagi Akhirnya Berpisah lagi Dan masuk Dia malam lagi Iya Sama miris Pemirsa Malah Apakah Dengan kisah-kisah Mawar yang Sedemikian ini Masih ada Ingin harapan Untuk menikah lagi Andai kan ada Calon suami Yang Bercanggung jawab Ingin menikah Dengan mawar Nantinya Bagaimana Malah Masih ada harapan Untuk menikah lagi Belum putus asa Belum Karena kita Gak pengen juga Harus kayak gini-gini Terus gitu kan Capek-capek gitu ya kan Apalagi Tau yang gak Gak gini gitu ya kan Ke kita gitu Cuman ya Semoga aja sih Harapan saya juga Emang ada gitu ya Cowok yang bener-bener Sama Saya Sama anak-anak saya Yang bener-bener Tulus Dan gak Ulangin Kesalahan-kesalahan Itu lagi Gak nyakuin saya Lahir batin Bener-bener Soalnya lah Udah gitu aja Yang bener-bener Saya minta Gitu Oke Jadi masih ada harapan ya Artinya malah sadar Pekerjaan ini Bener-bener Pekerjaan yang Tidak baik Dan Artinya Pekerjaan yang Tidak baik Dan artinya Malah memang Tidak menikmati Pekerjaan ini Atau menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati Terpaksa Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak menikmati Atau faktor yang lain-lainnya. Artinya kalau kita dari narasumber kita mawar ini memang benar-benar tidak menikmati dengan pekerjaan ini. Artinya masuk ke dunia ini pun karena faktor yang kita dengarkan sama-sama. Andaikan nanti ada calon, suami lagi mawapun belum putus asa. Masih punya harapan. Kadang-kadang akan ada orang prestasi. Tapi mawap tidak begitu. Mereka benar-benar dapat jodoh yang lebih baik dalam kemudian pada anak-anak. Terus mawap, kalau boleh tanya lagi. Apa suka-dukanya menjadi begini? Apa ada sukanya? Atau suka-dukanya menjadi seorang hubungi mawapun? Suka juga ada, duka juga ada. Suka-dukanya ada. Apa sukanya? Sukanya kalau kita lagi dapat uang, kita senang gitu. Bisa mengajak-ajarin anak. Bisa mengajak jalan-jalan anak. Bisa kita beli apa yang dimulai sama anak. Nyilingin anak aja gitu ya kan. Bahasanya itu kita senang banget gitu kan. Jadi timbulnya kita semangat dari situ waktu. Sebenarnya hati tidak mau gitu ya kan. Tapi karena ada anak, lihat dia mereka bahagia. Jadi kita udah senang gitu ya kan. Makanya sebenarnya, kalau kita lagi dapat uang, kepe gitu. Senangnya. Jadi anak bahagia, udah puas gitu. Asal anak bahagia, bisa jang-jam, bisa matang, udah senang. Iya. Terus dukanya malah. Dukanya apa menjadi kebuk-kebuk kemaran? Dukanya sih, gak, ya nih ya. Sakit gitu ya. Kayaknya harus kayak gini gitu ya kan. Kayak gimana ya. Apalagi pas di saat, maaf ya, ketemu tamu. Yang gak bener. Yang suka kasar. Yang gak bikin kita nyaman gitu ya kan. Kadang-kadang kita di, dapat uang gak seberapa, tapi kita diperlakukan tidak baik gitu ya kan. Cuma karena kita kerja, gimana caranya gitu ya kan, si tamu ini gak marah sama kita gitu ya kan. Gimana caranya si tamu ini tetap sembang sama kita gitu ya kan. Waktu padahal sebenarnya sakit gitu ya kan. Gak mau gitu ya kan. Cuma yaudahlah gitu, demi uang gitu ya kan. Supaya anak kita makan gitu. Bapak Mirsyad. Ketua Mawar, ada sukanya menjadi profesi seperti ini. Dapat uang, anaknya bisa jajan, bisa jalan-jalan, bisa nakal. Anaknya, bukan perasaannya, tapi perasaannya. Jukanya, mendapat tamu, kasar perakwanya, dan tidak nyaman, dan hatinya Mawar sendiri sebenarnya tidak mau jadi begini. Lupanya, ada benarnya lagu, kubu-kubu malam, kadang, tersenyum dalam nangisnya, menangis dalam senyumnya, mungkin itu Mawar lagu itu ya. Itu kan merasakan ya. Merasakan. Terus malah, kalau boleh tahu, sekarang empat anak ini paling gede, umur berapa? Udah sekolah belum? Belum. Belum ada sekolah? Belum ada sekolah. Berarti kecil-kecil semua? Masih kecil-kecil. Terus malah, anak-anakmu ini masih kecil-kecil, belum tahu dong apa pekerjaan mamanya. Belum. Belum tahu. Andai, nanti sudah besar, bagaimana, malah, kalau masih junior seperti ini saja, apa akan berhenti kalau anak sudah besar? Mungkin. Ini sebab Uru pasti berhenti ya? Berhenti. Berhenti. Jangan sampai anak sudah gede, kita masih kayak gini, saya nggak bakal mau sih. Marah, kalau mau menangis, menangis lah. Bebas ya. Nggak apa-apa, jangan kau tahan. Jadi, Mawar berharap akan berhenti cepatnya, jangan sampai anaknya besar dan tahu. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan cepat dapat suami yang tanggung jawab dan baik, dan mengakhiri semua pekerjaan ini. Terus malah, kenapa sih Mawar? Tidak mencoba pekerjaan kayak di, eee, eee, supermarket, atau di, warung, atau di rumah makan, atau pekerjaan di public, atau apa. Nggak ingin Mawar mencoba ke sana. Emang mencoba gitu. Cuma karena, satu, ijazah kita nggak ada. Kedua juga, kebetulan sehari-hari kita tuh lebih dari itu gitu. Maka rasanya, andain kan gitu ya, misalkan kita masuk rumah makan ya, rumah makan, misalkan taruh lah sehari itu 50, sedangkan 50 itu nggak sampai buat kita. Nggak sampainya gini, karena saya aja ada pengasuh buat bayar bayi, saya yang hangat, yang masih kecil gitu. itu aja sehari aja udah 50, ya kan. Kalau lo misalkan dirumah makan 50, kasih ke pengasuh, tapi kita nggak makan. oke Pak Mirsa, artinya Mawar, mau, bekerja di public, atau di mall, atau supermarket, cuma terkendala dengan ijazah. Andai kan dia dikerja walang makan, atau ke restoran, mungkin gajinya misal 50, atau 60, 70. Kebutuhan hidup 4 anak tadi, dan kebutuhan hidup di, tidak mencukupi ya, ini pemeriksa gendalanya, sehingga Mawar putuskan, untuk menjadi pengumuman malam, apa, pengumuman malam, maksudnya itu ya, dengan penghasilan, yang bisa mencukupi itu. Iya. Terus, malah, apa sih harapannya, ke depan, selain harapan Mawar tadi, kalau dapet selami, dihentikan kan semua pekerjaan ini. Andai kan suami belum dapet, supaya cepat berhenti. Apa misalkan ada orang yang memodalin, ada orang yang membuatkan usaha, Mawar akan berhenti. Misal berhenti, Pak. Kalau ada yang berhenti begitu ya. Iya. Oke, iya, iya, iya. Terus, begini Mawar, pernah tidak Mawar lagi operasi, bekerja, mungkin Mawar mau dengar di cilpun, atau di pinggir jalan, Pak? Iya, kadang di pinggir jalan, kadang di pinggir jalan juga. Oh, kadang panggiran, kadang di pinggir jalan. Terus, dalam melakukan pekerjaan ini, maaf nih, pernah tidak terjadi operasi, kadang-kadang kadang ada kantip, ada operasi, polisi, pernah gak tetap? Pernah. Pernah tetap? Pernah. Dikangkap salah atau PT di bawah kemana? Dinsos. Di Dinsos? Di sana gimana? Dibatang cakap, malap. Ya, ditanya sih, ya, berkara, dikasih kesempatan tiga kali, katanya kalau misalkan data itu, sampai tiga kali masih ada, saya masih lompokan di situ, katanya mau di pasar Boeing, kan? Cuma kalau saya yang bandau, karena gimana ya, sektor yang kalau misalkan saya gak mampu, gitu kan, cuma bisa ngomong-mongaf ya, kasih ngomong, Udah jangan henti-henti gitu ya kan Gak usah dagang-dagangin, gak usah kesih-kesih lagi gitu kan Bahasanya ya Yang enak aja yang ngomong gitu kan Gak tau kayak gimana gitanya Kita diusirin kayak gitu Padahal kita kan butuh makan, butuh jajal Buat anak kita gitu kan Ya kali kalau misalkan kita diusir Maaf kasih yang ngomong, kita dikasih uang Kayak apa gimana Senata diusir doang gitu ya Ini kan enggak gitu ya kan Diusir-iusir doang, sedangkan kita butuh makan Besoknya kita udah diusir Kita bongong, lihat anak sakit Maafkan saya ngomong, laparan Apa gimana gitu kan Kan kasihan kayak gitu, kita enggak tega kan Ya seharusnya sih Kalau memang tau mau usir ya Hasil arahan gimana gitu kan Kalau memang tau gak boleh Kita kerja kayak gini lagi Hasil usaha apa gitu kan Biar kita enggak kerja yang gitu lagi Apa Entah maaf ya hasilnya ngomong Wah oke apa gimana kita dikasih Waduh-waduh kita udah sulung gitu kan Bahasanya kita udah stop dari situ Oh kita punya usaha sendiri gitu kan Ya udah gitu Kita enggak bakal ngakuin itu lagi Kalau memang kita udah punya usaha Walaupun memang Kalau misalkan Kita udah punya usaha Kita masih seperti itu Berarti kita hanya sendiri kan Kayak gitu Cuman kan kita Berfikirnya kan enggak seperti itu gitu Karena Kita dipinggir jalan kita capek-capek Cari uang Terus diusir gitu aja gitu ya kan Diusir gitu aja Kan sakit gitu lah Belum dapat uang gitu ya kan Ibaratnya Terus disuruh pulang Sanda rumah kita bengong Lihat anak besok makan apa ya Begitu lah Cuman yaudahlah Oke Jadi Begitu kerja Di pinggir jalan Mendapat catbau PP Operasi Hanya mengusir-usir saja Atau pernah ditangkap Di bawah kantor diapain Enggak sih Dikasi arahan untuk dikasih mana Dikasi arahan doang Tapi dikasih arahan doang Tapi dikasih arahnya doang Arahan doang Iya Pergilu pas dipulang lagi Iya Harapannya Untuk dibimbing Diarahkan supaya Bisa bekerja Atau dapat Pinjaman modal Atau bagaimana Supaya bisa bekerja Harapannya Bukan hanya Dipegang Dikusir Ditangkap Dipularkan lagi Iya Pak Oke Karena besok Anaknya juga Enggak makan Jadi harapannya Coba sampaikan harapannya Kepada Kepada Sampo PP Bilang Harapannya bagaimana Harapan Saya sih Kalau memang Kita orang pada Enggak boleh Enggak Nompur lagi Apa Kita harus kayak gini lagi Tolong apa Ya kan Kasih-kasih Bimbingan Entah apa Entah kita dikasih Usaha apa Dikasih Kerjaan apa Yang bisa Nyikupin kita Gitu kan Kita juga Bapak-bapak Kayak gini lagi Tapi kalau Diusir-usir Kayak gini Terus Ya mana Pak Pasti kita orang Pada bandel Karena kita Mikirin ekonomi kita Kita mikirin Kebetulan kita Mikirin anak kita Gitu aja Jadi Ini sudah Lumayan panjang Kita bicara Bapak Jadi Endingnya Kesimpulannya Mawar Masuk dunia Malam ini Pernikahan Suaminya kurang bertanggung jawab Melakukan KDRT Gak tahan Minta pisah Masuk dunia malam Ketemu tamu lagi Mau berbaik Menikah Ternyata Ternyata begitu lagi Terulang lagi Terulang lagi Sekarang masuk lagi Dan masih punya harapan Ketemu suami yang baik lagi Untuk mengakhiri pekerjaan ini Artinya Mawar tidak menikmati pekerjaan ini Terpaksa Terpaksa Pak Terus Mawar Mungkin yang bernasib seperti ini Kawan-kawan Mawar banyak ya disini Banyak Pak Banyak Kurang lebih sama begitu Karena ekonomi Ya semua sesuatu Mengepastikan ekonomi Pak Ekonomi Terus Mawar Ini terakhir Buat Pesan kepada Apa ya Pemirsa Mungkin Apa gitu Mawar tahu Pekerjaan ini profesi ini Tidak baik Di mata Masyarakat publik Di mata Siapa Tapi Demi Makan Anak-anak Mawar lakukan Dan Buat Pemerintah Yang memang dia bertugas Menertibkan Seperti itu Disapok Pilih dan segala macam Mungkin Apa Pesan Dan sarannya Buat Pemirsa Bukas TV Dan juga Buat aparat Silahkan Ya Minta tolong Terima kasih Usaha Apa gitu ya Biar kita Bisa Berlanti dari Gini aja Entah Warung-warung juga Bisa gitu ya Ibaratnya Entah Apa-apa gitu kan Biar kita Sampai begini lagi Lagi gitu Begitu Terus begini Mbak Mawar Terima kasih Atas Kedatangannya Ke video kami Rukas TV Artinya Kami Rukas TV Tidak bisa Memberikan Banyak Hal Kepada Mawar Dan satu Kalau nanti Dari pemirsa Ingin Kenar Lebih dekat Atau peduli Dengan Mbak Mawar Minta nomor HP-nya Ijin Untuk kami Berikan Mbak Mawar Dan ini Mbak Mawar Dari redaksi Hukas TV Ada sedikit Pesanan Itu Jangan dilihat nilainya ya Ini Wang Jajan Buat anak Beri as-stream Ya Gitu ya Mawar ya Gitu Bisa Hukas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita Dengar Dan simak Sama-sama Tadi Berbincangan Dengan Mbak Mawar Salah satu Salah satu Mungkin Maksud Kubur-kubur malam ya Dengan istilahnya Artinya Kita Sudah dengarkan Nggak ada yang Maksud Satupun manusia Di dunia ini Untuk menjadi Kubur-kubur malam Pasti ada Sebab-sebabnya Mungkin Ada perempuan malam Yang menikmati Mungkin Tapi dari norasumber ini kita dengar sama-sama sama sekali tidak ingin menjadi seperti itu hanya keterpasahan belakang karena anaknya 4 kecil-kecil harus makan terus bapak yang kemana Sementara publik kadang-kadang hanya menyalahkan PSK wanita malam sampah masyarakat pernahkah dia berpikir kenapa dia jadi begitu oleh sebab siapa sebab suami-suami juga yang tidak berjauh jawab kepada anak-anaknya jadi ini podcast pertama di acara PBB mudah-mudahan ke depan kita akan cari narasumber-narasumber seperti ini yang supaya publik bisa menilai kalau dia perempuan yang betul sudah diakui kesalahan dosanya bagaimana dengan laki-laki istri suami seseorang yang juga mampir kepada beliau cara manusia menyalahkan hanya perempuan manamlah yang selalu menjadi tumbuhan kesalahan sampai jumpa di season berikutnya sampai jumpa di season berikutnya